Assalamualaikum sahabat MTK TV dimanapun sahabat berada, kali ini tim MTK TV akan membacakan beberapa hadit tentang panduan Nabi hadapi ujian hidup Hadis ke-1 Nabi beliau bersabda, tidaklah seorang Muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan bahkan duri yang melukainya melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya Hadis Riwayat Bukhori, hadis nomor 5210 Hadis ke-2 Doa bagi orang yang tertimpa musibah Allahumma rahmataka arju falatakilni ila nafsi tarfata ayni wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta Ya Allah ya Tuhanku, aku mengharap rahmatmu, karena itu janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri, janganlah engkau berpaling dariku, sekejap mata, perbaikilah semua urusanku, tidak ada Tuhan selain engkau Hadis Riwayat Abu Dawud, hadis nomor 4426 Hadis ke-3 Apabila kamu tertimpa suatu kemalangan, maka janganlah kamu mengatakan, seandainya tadi saya berbuat begini dan begitu, niscaya tidak akan menjadi begini dan begitu Tetapi katakanlah, ini sudah takdir Allah dan apa yang dikehendakinya pasti akan dilaksanakannya Hadis Riwayat Muslim, hadis nomor 4816 Hadis ke-4 Nabi, beliau bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas saat tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridai bagimu sebuah pahala kecuali surga Hadis Riwayat Ibnu Majah, hadis nomor 1586 Hadis ke-5 Nabi, beliau bersabda, barang siapa dikehendaki Allah kebaikan, maka dia akan mengujinya Hadis Riwayat Bukhori, hadis nomor 5213 Hadis ke-6 Nabi pernah berbaring di atas tikar hingga membekas di kulitnya Lalu aku bertanya, demi ayah dan ibuku, Wahai Rasulullah, jika Anda mengizinkan kami, maka kami akan menghamparkan sesuatu yang dapat menjagamu Namun Rasulullah menjawab, apa urusanku dengan dunia ini? Sesungguhnya diriku dan dunia ini bagaikan seseorang yang tengah berjalan kemudian berteduh di bawah pohon, lalu aku pergi meninggalkan pohon tersebut Hadis Riwayat Ibnu Majah, hadis nomor 4099 Hadis ke-7 Nabi bersabda, barang siapa yang meringankan, menghilangkan, kesulitan seorang muslim, kesulitan-kesulitan duniawi, maka Allah akan meringankan, menghilangkan, baginya kesulitan di akhirat kelak Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memudahkan baginya kemudahan, urusan, di dunia dan akhirat Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat Sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selalu ia menolong saudaranya Hadis Riwayat Tirmidzi, hadis nomor 1853 Hadis ke-8 Nabi bersabda, tidaklah seorang mukmin tertimpa musibah lalu ia membaca apa yang telah diperintahkan oleh Allah Inna lillahi wa inna illahi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Ya Allah, berilah kami pahala karena musibah ini dan tukarlah bagiku dengan yang lebih baik daripadanya Melainkan Allah menukar baginya dengan yang lebih baik Hadis Riwayat Muslim, hadis nomor 1526 Demikian sahabat MTK TV, Insya Allah kajian hadis akan dilanjutkan esok hari Terima kasih, Assalamualaikum